What's up guys, Assalamualaikum Wr. Wb Akhirnya gue dapat mobil yang bisa di POV-in lagi Ini mobil Suzuki Ignis tahun 2018 1200cc Gak perlu banyak gue jelasin ya Kita langsung test drive aja karena udah mau hujan di depan Udah mulai ada rintik-rintik Yang pasti akan kita bahas sambil jalan Oh iya ini transmisinya manual ya Kalian bisa liat gue kasih food cam juga Tanpa berlama-lama kita langsung test Disini blind spotnya cukup banyak jadi harus pelan-pelan Nah kayak gitu motor tuh Udah 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 Oke Mobil ini secara desain gue suka ya Bagian luarnya itu depannya futuristik banget Udah pake DRL juga Tapi bagian belakang gue sendiri secara subjektif gak terlalu suka Tapi itu selera ya Kembali ke selera Tapi yang mengejutkan buat gue adalah Ini pertama kalinya gue masuk ke dalam Ignis Dan ternyata di dalamnya itu luas loh Desainnya juga minimalis Flat Jadi jarak pandang kita tuh Kejalanan gak keganggu sama dashboard Ya model-model Tesla lah lurus gitu Gak terlalu banyak lakukan Terus Seatnya sendiri bahannya fabric Udah model kayak racing seat Karena di bagian sampingnya Udah ada tahanan ya Buat kalau kita hard turn gitu Terus interior itu kombinasinya Hitam putih Walaupun gak putih-putih banget Terus Udah ada lampu di bagian depan sini Which is gue suka banget Karena kayak di Livina gue gak ada Otomatis kalau mau nyari barang di depan Harus bergantung sama lampu tengah Cuma lampu tengahnya jadi gak ada ya Dipindahin ke depan Terus yang gue takjub juga Ini ternyata bensinya cukup irit ya Ini kalian bisa lihat Overage-nya 18,5 km per liter Jadi almost double Livina gue Livina gue kan sekarang 110,19 110 lah Ini 18,5 km per liter Jadi ini solusi yang irit banget ya Buat kalau kalian mau bawa dalam kota maupun luar kota Walaupun gue gak tau Untuk ke daerah pegunungan sekuat apa tarikannya Tapi yang punya mobil ini tinggalnya di daerah Serang, Banten Dan Banten, Jakarta katanya asik banget Ini ada apa nih, ada ngecat grafiti ya Mau kacar apakah Nah selain bensinya irit Kita akan coba tarik juga ntar Tarikannya seperti apa Tapi dari sisi interior Menurut gue cukup kedap Cukup kedap Ini rintik tapi bagian atasnya gak terlalu bunyi Kalau dari kaca wajar Karena gak bisa diredam Otomatis artinya peredaman cukup bagus ya Nah ini hujannya deras ya Kita tes tarik ya Wow, tarikannya enak Walaupun remnya agak kurang pakem menurut gue Mungkin belakangnya teromol kali ya Gue gak tau deh Nanti mungkin akan gue cek di deskripsinya dia ya Tarikannya cukup oke Untuk mesin 1200cc Oke Cuman jalannya agak licin ya Gue gak tau karena bukan harian gue pake Jadi gue gak berani tarik terlalu kencang Kita cari jalan yang agak lebih sepi Gue lupa Gue kira ini mobil netik Hampir mati mesinnya Gue santai aja Halus oleh Oh iya Ngomong-ngomong soal halus ya Ini Suzuki juga loh Mobil terakhir yang gue review kan Suzuki S-Budo ya Ini Suzuki Ignis Walaupun agak gede juga seorang mesin Cuman gak se-para S-Budo sih Ya memang teknologi mesinnya juga udah beda ya Udah 15 tahun gitu perbedaannya Otomatis jelas lah Dari sisi irit, dari sisi mesin Masih itu berupa Cuman Gue ngerasa nyaman sih Di dalam sini Kayak Tau gak sih kalo misalnya mobil tuh Keliatannya gede di luar Tapi sempit di dalam Karena banyak lakukan Jadi di bagian pilarnya tuh Biasanya agak-agak ngumpung Jadi kesannya tuh kecil gitu Ini karena modelnya ngotak gitu Bener-bener kayak luas banget Kalian kalo misalnya Pengen tau mungkin Gue pernah nyobain naik mini cooper Dan rasanya mirip-mirip kayak gitu Cuman min cooper agak lebih Agak lebih luas sih katanya Agak lebih luas sih Tapi overall First impression gue enak sih Gue gak disponsori ya Tau bukan mobil gue juga Tapi menurut gue enak Terus untuk harga kalo gak salah 2018 ini 200an ya Katanya ownernya Sekitar 200an Mungkin harga jualnya Agak lebih murah Karena mengingat Ini bukan Toyota atau Honda Gue gak tau Mungkin nanti akan gue cari Informasi secondnya Itu harganya berapa Pajaknya tadi gue liat Sekitar 2.200.000 Sekitar 2.200.000 Cukup Murah Untuk mobil yang Baru 3 tahun Karena Livina aja Itu pajaknya 3.200.000 Ini 2.200.000 Ya karena CC-nya juga CC kecil Transmisinya mungkin Ada yang otomatik ya Gue gak Nge-review yang otomatik Gue gak tau juga Karena owner-nya ini Adalah pencinta Off-roader Jadi kayaknya Mungkin Pake yang Matic Kurang responsif Tapi gue sebenernya Lebih suka sih Mobil manual Buat ditarik Lebih enak Feelnya lebih dapet Cuman ya Balik lagi sih Ke selera sih Tapi kalo dalam kota Memang enak Matic lah Kalo macet-macetan Ini dia nih Sama Ignis Keren kan Keren ya Cuman model belakangnya Kayak Suzuki Splash Yang digepengin gitu loh Ngerti gak sih Kayak gitu Gue pengen masuk halim Cuman boleh gak ya Kalo boleh Kayaknya asik sih Coba lah Nanti kita Oh iya Untuk tombol-tombol Disini gue belum Tahu sih Tombolnya Cuman ada AC disini Terus Ada heater Di depan dan di belakang Heater kaca Terus ini modenya Buat Heaternya Ternyata ada buat depan Dan buat kaki Heater kaki Kalo terlalu dingin Kita gak kehalim lah Soalnya gak ada stikernya Nanti gak enak Terus AC dan apa nih Sirkulasi Itu doang ya Untuk tipnya Disini gak gue nyalain Nanti gue kena Apa namanya Copyright Musik Gue gak gue nyalain Udah touch screen No Jangan ada suara Jangan ada suara Gimana gantinya Gimana on ini dia Mute Tipnya Touch screen Touch screennya bagus Ini JVC Gue gak tau ya Bawaannya sih kayaknya Ini kayaknya bawaannya Disini bisa di setel Tuner USB Monoslot Mungkin ada yang Di sekitar sini Sekitar bawah Bluetooth Bisa nelfon Di setting Ini cuma buat Display doang Gak ada reverse cam Di versi yang ini Mungkin Di versi lain mungkin ada Gue gak tau Kayak gitu Terus disini ada airbag Disini ada airbag SRS airbag Apartemen disini Buat terlalu apa sih Kecil sih Tapi gak terlalu gede Rubang AC nya Di sebelah kiri kanan Simetris Terus disini Buat odometernya Ada disebelah sini Power window Power lock Standar Semua ada disini Sensor parkir mundur Ada disini Dan dia punya Headlight Leveling Wow Gege Gak ternyata Udah ada gak sih Mobil Tahun 2015 Ke atas Dia ada auto leveling Eh bukan auto leveling Headlight manual leveling Jadi ini buat Ngatur Ketinggian lampunya Biasanya kalau keluar kota Agak ditinggikan Dalam kota agak direndahin Jalanan agak naik turun Juga agak direndahin Good Disini ada start stop engine Terus Ada Lighter disini Oh ini USB nya Ada disebelah sini Ini lighter Buat rokok Dan lain-lain Kompartemennya Disini cukup luas Bisa masuk handphone Macem-macem Terus Disini juga ada Tempat Gelas Terus Side Pocket nya juga Lumayan gede Cuman disini Gak ada tempat Gak ada tempat Biasanya gue suka Naruh uang ya Di bagian handle Sini Gak ada Digantinya Dimana ya Mungkin ya Di bawah langsung Sini sih Ini tempat koinnya Ditaruh disitu tuh Sama warnetnya Di bawah Terus Odometer nya simpel Iluminasi led Model-model odometer Motor Modifikasi Gitu gak sih Bagus Terus Disitu ada keterangan Suhu 28 derajat Entah suhu dalam Entah suhu luar Ada jam Jam setengah tiga Trip All trip Bensin Ada 10 bar Gue gak tau Kapasitasnya Nanti gue cek Dan gue taruh di deskripsi Kemudian Kita lihat ya Override speed 27 km Driving time Udah 99 jam lebih Ini belum di reset Ini fuel economy nya Kelihatan disitu Kalau macet ya Kelihatan Kalau kita ngegas Juga pasti naik Oh enggak ya Jadi kalau kita ngegas Terus nanti Nggak naik Kecuali Band nya maju Berarti dia ngarufnya Dari Odo Jangan taruh lagi Balik seperti itu Untuk settingan tipnya Bisa dari sini Buat nelfon Juga bisa dari sini Convenient sih Memang fitur Seperti itu Udah harus ada ya Untuk safety Disini ada Twitter kecil Speaker pasti ada Di bawah Ada vanity mirror Nggak ada Disini ada mirror Oke Lampunya Oh ini fake ya Gue kira ini lampu asli Nggak tahu deh versi lainnya Ini dikasih lampu Apakah ini fake Ternyata Oke sih Kayak gitu Tarik lah ya Mantep Cuman nih Jalanannya Nggak bisa buat kita tarik Sampai full Tapi memang bukan itu sih Tujuan Channel ini Bukan mau kebut-kebutan Di jalan juga Tapi Supaya kalian tahu aja Seperti apa tarikannya Tapi Untuk gue sendiri sih Mobil ini itu Kalau buat dalam kota Enak banget Ibu-ibu Bunda-bunda Muda juga cocok Buat yang mau ngantera Nake sekolah Atau Ke Tempat-tempat belanja Cocok Cil soalnya Wah Mantep 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 Wipernya juga mantep loh Nggak ada hubungannya Wipernya semua sama aja Oke Ini artinya setelah nge-review ini Gue harus cuci mobilnya Hujan soalnya Tapi enak Pokoknya Impresi gue sih enak ya Versi impression gue enak Worth it Ini ketemu jalan-jalan kecil kayak gini ya Ini jalan-jalan seperti ini Yang Mobil gede itu kesulitan Mobil ini Kemudahan Kemudahan Cocok lah ya Ini cocok lah Buat dalam kota Cocok banget ini Luar kota mungkin juga cocok Cuman Gue nggak bahas itu karena gue juga nggak nyobain keluar kota Enak Kecil Tapi dalamnya luas Cocok buat Buat yang baru belajar Yang feelnya masih Belum dapet Buat Bunda-bunda muda Buat mahasiswi-mahasiswi muda Buat Mahasiswa juga cocok sih Maksudnya Buat yang cowok-cowok Tarikannya juga masih oke Enak dipakainya Slav sleep sana-sini oke Mengingat jalanan-jalanan Dan daerah Jakarta mungkin Atau kota-kota gede yang Macet dan penuh jalan lintas Jadi overall Penilaian dari gue Oke banget Nih kayak gini nih Kayaknya enak aja gitu Nggak beban gitu Coba kalau misalnya kayak bawa Escudo kemarin Gede banget gitu kayaknya Jadi Sekian aja POV driving dan first impression-nya Menurut kalian gimana gue pake Food cam Sorry gue gak pake sepatu Karena gue mangs pake sepatu Jadi lebih enak gak diliatnya Impression-nya seperti apa Dan ini sorry juga Kalau videonya agak noisy ya Agak gelap Soalnya ini kaca filmnya juga Agak-agak tebal juga Kayaknya nih Samping kiri kanan Belakang 80 Depan mungkin 40 60 Kayaknya Agak gelap soalnya Wih tuh liat tuh Jalan sempit kayak gini No problem Kita kasih dulu ambulan lewat Setirnya juga enak Udah teleskopik Nggak bisa gue setel Karena gue naruh kamera Di bawah setirnya So Overall bagus Segitu aja dulu videonya Sampai Ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sudah meminjamkan mobilnya Bapak Amir Syarifuddin See you On the next video Jangan lupa Subscribe Like Dan juga share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace 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 Terima kasih.